Saya cuma bilang Republik ini, kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna. Dibodohin orang. Kalau mau, semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana. Pajak yang dia bayar sesuai nggak? Biaya hidupnya sesuai nggak? Masih banyak, aktivis anti-korupsi semua pernah nggak ngomong gituan. Gengs, karma Ahok tidak pernah salah. Ya, Gusti Mboten Sari. Kali ini satu persatu yang dulu memfitnah dan memocokkan Ahok dipermalukan. Kali ini giliran Rizal Jalilah ya. Yang dulu berpolemik dengan Ahok, kini jadi tersaga KPK. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jangan Korupsi, sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Gengs KPK mendetapkan anggota BPK Rizal Jadil sebagai tersangka terkait proyek di Direkturat Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di Kementerian PUPR. Baik gengs, kita simak rekam jejak Rizal Jadil bersama Ahok. Yang pertama, beri DKI predikat WDP. Rizal Jadil ditantang Ahok saat itu. Ya, pada 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berang saat laporan keuangan DKI Jakarta mendapat opini wajar dengan pengecualian. Ahok lantas menantang para pejabat BPK untuk buka-bukaan harta kekayaan. Saat itu, Rizal Jadil menjabat sebagai anggota BPK. Yang kedua adalah audit lahan rumah sakit sumber waras. Pada April 2016, BPK juga melakukan audit terhadap pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Rizal Jadil juga termasuk dari bagian di dalamnya karena masih menjabat anggota BPK. Rizal Jadil juga ikut menyerahkan hasil audit tersebut kepada Presiden Jokowi pada 14 April 2016, menemani anggota BPK lainnya dan komisioner BPK. Dalam hasil audit itu ditemukan nilai jual objek pajak lahan di rumah sakit sumber waras mengacu pada jalan Tomang Utara. BPK mencatat ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191,33 miliar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahaya Purnama tak mau menanggapi klaim BPK soal pembelian rumah sakit sumber waras. Dia menegaskan Pemprov DKI hanya menetapkan NJOP, sementara jonasi ditentukan oleh pemerintah pusat. Menurut Ahok, penentu alamat dalam sertifikat rumah sakit sumber waras adalah BPN. Sesuai alamat sertifikat itu adalah alamat rumah sakit sumber waras adalah di jalan Kiai Tapa. Cukup sudah, jadi jangan lagi cari-cari alasan yang lain, kecuali temuan Anda atau BPK akan mengatakan kerugian. Kalau nggak mau, ya sudah, bawa ke pengadilan. Kita sudah ikuti undang-undang, kata Ahok saat itu. Dan gengs, poin yang ketiga adalah jadi tersangka proyek SPAM. Setelah beberapa kali menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus SPAM, KPK mendatapkan Rijal Jalil sebagai tersangka. Rijal ditetapkan sebagai tersangka bersama satu pihak swasta. KPK membuka penyidikan baru dengan dua orang tersangka. Rijal Jalil, anggota BPK dan LJB, Leonardo Jusminarta Prasetyo, komisaris PT MD atau Minarta Duta Utama. Kata Wakil Ketua KPK, Saudji Tomora.